Sebuah pabrik kayu, furniture, bahan olahan membel di Lamongan, Kamis malam ludes terbakar. Semua bahan kayu olahan membel atau barcode yang sudah dikemas habis terbakar. Empat mobil pemadam kebakaran dikerahkan, namun kobatan api begitu cepat melahap seisi pabrik tersebut. Beginilah video amatir terlihat kondisi pabrik kayu furniture CV. Alaf Denida yang berada di Dusun Kedung Celek, Desa Deradah, Belumbang, Kecamatan Kedung Pring, Kabupaten Lamongan. Pabrik milik Haruna Sumitra warga Surabaya ini ludes terbakar. Kombaran api begitu besar membakar seisi pabrik tersebut. Petugas pemadam kebakaran kesulitan untuk menjinakan api, sebab di dalam pabrik kayu furniture tersebut banyak bahan kayu olahan yang mudah terbakar sehingga api begitu cepat melalap. Bahkan kayu olahan atau barkor sudah dikemas rapi juga ludes terbakar. Warga sekitar tak bisa berbuat banyak karena api terus membesar. Agar tidak merambat ke tempat lainnya, mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Menurut petugas pemadam kebakaran Agung Supriyadi, kebakaran pabrik kayu olahan mebel ini adalah gudang penyimpanan kayu, tempat olahan, tempat barkor, yang sudah dikemas serta satu unit blower yang dibawanya banyak serbuk kayu. Ini Kedung Teleng Kalen, Kedung Teleng Kalen, Kedung Teleng. Ya ini kenapa? Untuk penyebab sementara ini masih dalam penelitikan, dan sampai detik ini pula kita kerahkan sekitar ada empat armada. Empat armada dari PNK Kabupaten Amongan, PNK Babak, dan juga PNK Ngindang. Kedung Teleng Kalen, Kedung Teleng Kalen, Kedung Teleng Kalen, Kedung Teleng Kalen, dari PNK Kabupaten Amongan dan Kedung Teleng Kalen, ini semua kebakaran, semua kebakaran, habisnya lagi. Yang terbakar gudang penyimpanan kayu dan pengolahan, serta satu unit blower, satu unit blower yang di dalamnya terdapat serbuk-serbuk, serbuk-serbuk untuk pemanakan. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun kebakaran pabrik kayu furniture olahan mebel didoga akibat korsleting listrik. Kerugian diri taksir mencapai 1 miliar rupiah.